Nikita Mirzani menjadi sosok pertama yang diberitahu hasil visum loli, mengingat statusnya sebagai sang ibu. Terkait respons Nikita, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid mengungkapnya. Fahmi tak memungkiri kekecewaan Nikita meluaptat kala mendapati hasil visum kedua loli itu. Diungkapkan Fahmi lagi, Nikita juga langsung diberitahu soal hasil visum kedua di mana loli sudah tidak lagi datang bulan. Sementara disinggung soal hasil visum loli apakah akan menyeret Fadel ke penjara, Fahmi hanya menjawab secara tersirat. Adapun, dalam keterangan sebelumnya, Fahmi menyebut hal luar biasa terungkap dari visum loli. Fahmi bersikukuh tak memiliki hak untuk membongkar hasilnya. Disinggung reaksi Nikita mengetahui hasil visum loli, ia tak memungkiri perasaan seorang ibu yang geram. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.